Di bala sudah masuk buku sejarah AS Roma sebagai pencetak gol ke-4.500 di seri ala Gioia Mau Lebih, ingin mempersembahkan trofi untuk Gialorossi. Dalam pertandingan kemarin di Stadio Olimpico, Roma memetik kemenangan 3-1 atas Udinese. Bagi Roma, gol di bala dicatat oleh Calcio Mercato sebagai gol ke-4.500 di seri A sejak membela Roma pada awal musim lalu, di bala belum puas dengan gol segitu. Di bala sebatas mengantarkan Roma menjadi runner-up Liga Europa 2022 per 2023. Oleh karena itu, di bala masih penasaran agar bisa mempersembahkan trofi untuk tim asal ibu kota Italia itu. Saya senang, saya datang kesini dan saya mencoba membalas cinta yang diberikan oleh orang-orang ini pada saya, kata di bala di Calcio Mercato. Saya ingin tetap ada dalam sejarah klub, tapi dengan trofi, kata dia menegaskan. Bagi di bala, gol kegawang Udinese merupakan yang kedua pada musim ini dalam delapan pertandingan di seri A. Secara keseluruhan, di bala sudah membukukan 20 gol untuk Roma dalam 48 pertandingan di semua ajang. Tampil ciamik bersama Al Nasser membuat Ronaldo dirayu untuk kembali ke Italia. Namun, bukan Juventus yang menginginkan Ronaldo, melainkan AS Roma. Menurut laporan Calcio Mercato, AS Roma berminat menggait Cristiano Ronaldo pada Januari tahun 2024. Meski memiliki dana terbatas dari The Friedkin Group membuat dan Friedkin diakini tak kesulitan membayar gaji Ronaldo. AS Roma membutuhkan pemain berpengalaman seperti Ronaldo untuk bersaing pada musim ini, terutama di seri A dan Liga Eropa. Di Liga, mereka kini berada di peringkat kelima klasmen sementara dengan nilai 21 poin. AS Roma tertinggal 11 poin dari pemuncak klasmen Inter Milan di posisi teratas. Adapun di Liga Eropa, AS Roma menghuni runner-up grup G, dengan poin yang sama dengan pemuncak klasmen Slavia Praha 9 poin. Pada laga terakhir, Gialorossi kalah 2-0 atas Slavia Praha. Ronaldo adalah salah satu dari beberapa nama yang mulai dipertimbangkan klub untuk lini serang tim berjulukan I-Gialorossi itu. Chelsea kabarnya sepakat dengan AS Roma untuk permanenkan Romelu Lukaku. Selama ini Chelsea memang menjual Romelu Lukaku namun belum ada tim yang serius untuk merekrutnya. Hingga akhirnya AS Roma berminat namun keberatan dengan harga yang dipatok oleh Chelsea. Chelsea melepas Lukaku mulai harga 37 juta pounds atau setara 721 miliar rupiah. AS Roma pun mencoba negoisasi dengan Chelsea karena melihat kemampuan Romelu Lukaku. Romelu Lukaku sudah buat 9 gol dari 14 penampilannya di Liga Italia sejauh ini. Hal itulah yang mendasari AS Roma minat permanenkan Romelu Lukaku dari yang selama ini berstatus pinjaman. Kabarnya Chelsea sepakat dengan AS Roma namun dengan beberapa syarat. Hal itu karena harga yang diminta oleh AS Roma dibawah harga yang dipatok Chelsea. Kini Chelsea dan AS Roma sepakat untuk harga sang striker dengan mengambil solusi pemotongan gaji Romelu Lukaku. Dalam laporan The Evening Standard, AS Roma dikabarkan setuju untuk putusan tersebut. Andai Romelu Lukaku nantinya permanen gabung ke AS Roma, maka Lukaku harus siap-siap potong gaji. Gajinya di Chelsea selama ini cukup besar, ada di angka 325 ribu pounds per pekan atau setara 6,3 miliar rupiah per pekan. Disebut nantinya Romelu Lukaku akan digaji AS Roma tidak lebih dari angka 4 miliar rupiah per pekan. Terima kasih telah menonton!